Warior pada berantakan, pada berantem. Karena apa? Ternyata kelemahan mereka tuh cewek. Jadi sekarang, lo fokus. Kerjain semua cewek-cewek di sana. Termasuk barang yang lagi bucin sama Reva. Selama ini papa gak pernah sejahat ini sama aku. Menurut lo ya, kita berhasil gak ya bikin bokap lo ngamuk sama Reva? Berhasil lah. Gue yakin, bokap gue pasti murka banget sama Reva. Ya minimal, dia diusia dari rumah. Kayak gue kemarin. Aduh. Busa banget nih. Nih. Lo kenapa ada basah kayak gini? Mana bau lagi? Tau nih. Lo semua tuh. Jangan bilang lo semua nyebur kekali nih. Kayak bocil-bocil berenang. Nih, asal lo tau. Kita semua itu abis disiram sama pedagang kelima pake air comberan. Semua ini gara-gara secombro tuh, cobor tau gak. Kurang ajar banget tuh anak. Ambil gue repek begini basah. Ya terus? Lo semua kalah sama pedagang kelima? Iya. Bukan yang kalah, Bidi. Sekarang gini bayangin. Itu pedagang rame banget. Walaupun kita jago semua. Dikroyokin pasti kalah juga, Bidi. Masih nung disiram. Ini ibarat nih. Basecamp kita nih kayak tempat sampah dipindahin tuh gak lo? Bau banget. Gue paling bau. Eh maksud lo apaan? Lu so bersih lo. Eh eh eh. Lo jatuh. Lo pikir gue bau? Lo pikir gue bau? Jangan pegang gue bau. Tapi gak gitu juga dong. Lo mau dibuat tempat gue ha? Cukup. Diluar lo bebas daripada berantem mau ngapain. Tapi disini kita semua satu. Jangan ada yang berantem. Apalagi depan gue. Tapi gue seneng. Kerja kalian berhasil. Secara perlahan. Warior pada berantakan. Pada berantem. Karena apa? Ternyata kelemahan mereka tuh cewek. Jadi sekarang. Lo fokus. Kerjain semua cewek-cewek disana. Termasuk. Barah yang lagi bucin sama Reva. Jadi. Masih tau doang deh. Soal cewek. Masih tanya lagi. Itu udah diberi jauh gue. Udah kata mau gue soal cewek. Apalagi kan cewek-cewek warrior tuh. Aduh tuh ahli gue banget Bidi. Buat merayu soal merayu. Pokoknya Bidi ntar liatin aja deh. Oke. Iya. Tapi gue butuh bukti. Bukan janji mas Johan. Bukan janji mas Johan. Ngapain lagi sih? Kenapa lagi Tante Hilda? Hah? Hai. Hai Dehan. Mama Hilda punya good news untuk kamu. Ehm. Ini soal Tuan Putri Reva. Kamu pasti seneng deh dengernya. Emang Reva kenapa? Kamu tau? Tadi. Papah kamu itu. Nampar si bara-bara bere itu. And you know what? Tuan Putri Reva kan ngebelain tuh. Terus Tuan Putri Reva diusir tau gak sih dari rumah ini. Ehm. Dan Mama Hilda itu sempet videoin. Pokoknya nanti Mama Hilda akan kirim videonya ke kamu ya nak ya. Bentar. Mama Hilda kirim. Gue kira cuma gue doang yang seneng saat Reva diusir dari rumah. Ternyata Tante Hilda lebih happy. Meskipun Reva diusir dari rumah. Gue gak bakal biarin Tante Hilda nguasain harta papa. Dan jadi ratu di rumah gue. Karena cuma gue satu-satunya orang yang boleh nguasain semua aset milik papa. Rencana gue berhasil. Barat ditampar sama bokap gue. Dan Reva diusir dari rumah. Keren-keren. Lo emang keren banget. Ide lo gue gak nyangka bisa seberhasil ini deh. Yaudah. Sekarang kan lo perbau nih. Permandiki. Setelah itu. Pesen makan apapun yang kalian mau. Bebas. Karena bentar lagi. Jadi orang kaya. Makan-makan. Biar semua mukanya naik lagi. Thank you boss. Mandi. Bau. Eh. 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 Apalagi kecewa sama Reva, gue harus manfaatin situasi ini, gue mahasut emosi papa dan pelan-pelan gue akan kuasain semua harta papa. Mama Hilda don't like belum selesai ngomong, udah main dimatiin aja. Maksudnya dia tuh bilang thank you so much ya Mama Hilda, gak thank you gak apa main, tutup aja telepon. It's okay, no problem, Mama Hilda don't care. Yang penting sekarang Tuan Putri Reva udah gone alias pergi dari rumah ini. Berarti Mama Hilda satu-satunya Queen di rumah ini sekarang. Atau! Woi! Kalian! Jangan berhantem! Saya lapor polisi ini! Cabut! 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 Kalian gak apa-apa? Aman, Pak. Yakin gak apa-apa? Gak ke rumah sakit. Gak apa, Pak. Aman. Kita akan nampak, Pak. Terima kasih, Pak. Apa tenangannya? Kalau gitu, kita permisi, Pak. Makasih, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Bar, mereka tuh siapa sih? Kok tiba-tiba nyerang, Pak? Gue juga gak tau, Mon. Kayaknya sih mereka orang seruan. Entah orang seruannya Deanne, atau Om Benny. Yang jelas mereka nyuruh gue untuk menjauhin Reva. Jauhin Reva? Enggak sabar ya, Bar, ya? Tapi, tinggi, Aman. Kalau ngondongin gue, gue gak tau bakal kayak gimana kalau ngadepin mereka. Iya, kita langsung. Pasti yang kayak gini kelamaan dandan, nih. Ih, apaan sih, Kak? Tepat. 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 Tepat.